Tuan kota-kota air hitam, karena kamu di sini, mengapa bersembunyi? Lin Suan berkata dengan dingin. Suara Lin Suan menyebar dengan jelas. Banyak orang yang terkejut. Penguasa kota air hitam juga ada di sini. Terutama dua kekuatan lainnya. Mereka semua kaget dan wajah mereka muram. Jika ini benar, maka kali ini mereka berada dalam bahaya. Karena penguasa kota air hitam adalah yang terhormat surga keempat, dia memiliki keunggulan absolut di sini. Banyak pembudidaya menjulurkan leher mereka dan melihat ke arah kota air hitam. Pada saat ini, terdengar tawa yang dalam, kamu masih muda, tetapi penglihatanmu tidak buruk. Benar, ini aku. Saat kata-kata itu jatuh, sesosok tubuh keluar dari balik kerumunan kota air hitam. Orang ini berjalan dengan gaya berjalan yang agung. Auranya luar biasa, dan penampilannya biasa saja, namun ada aura keagungan di sekelilingnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah auranya terlalu kuat. Itu menyapu seluruh area dan membuat hati orang-orang bergetar. Surga keempat, ini adalah aura yang mulia surga keempat. Seru banyak orang. Mereka sekarang yakin bahwa orang ini benar-benar penguasa kota-kota air hitam. Wajah sekte pedang besi dan keluarga Huangfu jelek. Mereka tidak menyangka penguasa kota-kota air hitam, Xiaoli, akan benar-benar datang. Murid Lin Suan menyusut dan ekspresinya berubah serius. Yang mulia surga keempat memang sangat kuat. Auranya saja sudah membuat tubuhnya tegang. Ayah, seru Xiaomei, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ayah, anak itu terlalu hina. Bunuh dia. Mendengar ini, semua orang kaget. Jika Xiaoli menyerang, pemuda itu pasti akan mati. Bagaimanapun, yang mulia surga keempat terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh yang mulia surga kedua. Xiaoli melihat sekeliling dan melihat nenek perak yang dipenjara di kejauhan. Dia mengungkapkan senyum menghina dan melambaikan tangannya, menyebabkan kekuatan besar melonjak. Bang, di kejauhan, cahaya hitam yang terbentuk dari sapu tangan hitam itu pecah dan tersebar di tanah. Sapu tangan hitam itu sedikit bergetar dan terbang kembali ke tangan Lin Suan. Tuan Kota. Sosok nenek silver melintas dan tiba di depan Xiaoli. Mem, Xiaoli mengangguk sedikit, lalu menatap Lin Suan, apakah kamu ingin bunuh diri untuk meminta maaf, atau kamu ingin aku melakukannya? Suara ini mengandung kekuatan yang tak tertahankan. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa pemuda itu benar-benar akan mendapat masalah. Wajah cantik Dongfang Fenghuang juga pucat, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan kultifator rilem peringkat keempat. Tentu saja, pihak lain tidak mungkin membunuhnya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menghindari serangan terberat tersebut. Dalam sekejap, Lin Suan menggunakan ilusori Demon Steps dan terbang ke samping. Kamu ingin pergi? Tidakkah menurutmu kamu terlalu naif? Wajah Xiaoli penuh dengan penghinaan saat dia menunjukkan jarinya. Mengaum. Energi spiritual hitam berkumpul dan membentuk naga Jiao yang sangat besar. Itu terbang dan menyerang Lin Suan. Naga hitam itu meraung, menghancurkan kehampaan dan menyerang Lin Suan dalam sekejap. Namun, sosok Lin Suan segera menghilang ke dalam kehampaan. Bayangan setelahnya. Banyak orang berseru, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu terlalu mengejutkan. Seorang pemuda di lapisan surgawi kedua dari alam agung ternyata mampu lolos dari serangan lapisan surgawi keempat dari alam agung. Sangat cepat, para ahli dari sekte pedang besi dan klan Huang Fu juga terkejut. Bayangan setelahnya, Xiaoli terkejut. Kecepatan ini sedikit mengejutkan. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku dengan itu? Naga hitam menyegel langit. Xiaoli mengulurkan telapak tangannya dan bayangan naga hitam besar menutupi langit. Itu gelap dan memiliki aura yang menakutkan. Lima naga jauh hitam berputar dan membentuk telapak tangan besar yang dengan cepat terbanting ke bawah. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu pecah. Itu terlalu menakutkan. Banyak orang gemetar. Kekuatan lapisan surgawi keempat dari alam agung terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Ia merasakan tekanan yang kuat dan angin dari telapak tangan saja sudah cukup membuat darahnya mendidih. Ledakan Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan Red Lotus Armor dan menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan melepaskan pedang ki yang menakjubkan. Ledakan Uff! Kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan pedang ki hancur berkeping-keping. Lin Suan dikirim terbang. Namun, dia tidak terluka. Red Lotus Armor telah memblokir sebagian besar serangan dan dia menetralisir sisanya. Terlebih lagi, pedang ki miliknya bukannya tidak berguna. Setidaknya itu memperlambat telapak naga Jiao di langit. Apa? Dia tidak mati lagi. Semua orang terkejut. Ini terlalu tidak terduga. Mereka tidak dapat mempercayainya. Xiao Mei dan yang lainnya juga terkejut. Keberuntungan? Itu pasti keberuntungan. Bagaimana anak nakal ini bisa memblokir serangan yang mulia lapisan surgawi keempat? Melihat Lin Suan belum mati, wajah Xiao Li menunduk. Dia malu karena dia tidak bisa membunuh bocah yang mulia lapisan surgawi kedua dalam dua gerakan. Huh. Dia mendengus dan siap menyerang dengan serius. Dia ingin membunuh Lin Suan dalam satu gerakan. Aura mengerikan berkumpul di tubuhnya. Seolah-olah naga Jiao yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan terjalin satu sama lain. Melihat aura lawannya meningkat, wajah Lin Suan jatuh. Lawannya ingin membunuhnya lagi dan lagi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia mudah ditindas? Mata Lin Suan dingin. Dia siap menggunakan jiwa pedang naga besar untuk bertarung dengan lawannya. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret lawannya ke bawah bersamanya. Lin Suan hendak menyerang ketika tiba-tiba, ada beberapa suara di kejauhan. Hal itu diiringi dengan teriakan. Tidakkah menurutmu memalukan jika seorang tetua menyerang seorang junior? Jika kamu menyerang lagi, jangan salahkan Sen Mu Cholege karena membalas dendam di masa depan. Suara itu menyebar, dan seniman bela diri muncul di dekat Lin Suan. Mereka adalah tiga seniman bela diri muda. Salah satunya adalah seorang gadis, dan dua lainnya masih muda. Sen Mu Cholege. Mereka dari Sen Mu Cholege. Penonton kaget lalu berseru. Tidak heran. Hanya para jenius dari Universitas Sen Mu yang bisa bertarung melawan prajurit mulia lapisan surgawi keempat dengan budidaya lapisan surgawi kedua. Adik Lin, adik muda Dongfang, kamu baik-baik saja. Bing Ling bertanya. Kami baik-baik saja. Lin Suan dan Dongfang Phoenix menggelengkan kepala. Di saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Masih sulit baginya untuk bertarung melawan prajurit mulia lapisan surgawi keempat. Sepertinya dia harus terus berkultivasi. He he, jadi kamu dari Sen Mu Cholege? Aku tidak tahu, kata Xiaoli dengan tenang, tapi dia mendengus dalam hatinya. Sekarang pihak lain datang untuk membantu, dia tidak ingin menyerang. Apalagi ada begitu banyak orang di sini, dan identitas pihak lain diketahui. Jika dia benar-benar menyerang, Universitas Sen Mu mungkin akan mendengarnya di masa depan. Akan sulit untuk menghadapinya jika dia membuat marah orang besar seperti itu. Sekarang kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak berhenti. Bing Ling mendengus. Dia mengenakan gaun biru, penampilannya cantik, dan temperamennya tak tertandingi. Dia benar-benar cantik. Kecantikan yang anggun dan tiada taranya memarahi penduduk kota Blackwater di depan umum. Pemandangan itu sangat spektakuler. Mendengar omelan pihak lain, wajah Xiaoli menjadi gelap. Para seniman bela diri kota Blackwater di belakangnya juga melotot. Tidak ada yang berani memarahi mereka seperti ini. Jika pihak lain bukan murid Universitas Sen Mu, mereka pasti sudah mati sekarang. Wali kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nenek Perak bertanya. 882. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan? Nenek Perak bertanya. Hef, biarkan mereka pergi sekarang. Mereka hanya beberapa serangga. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kita mendapatkan harta karun itu, kita akan menyingkirkan mereka. Lalu, Xiaoli bergumam pada dirinya sendiri. Menurut kabar, harta karun itu ada di dalam kuali hitam ini. Tapi apa sebenarnya itu? Kenapa para petinggi tidak memberitahuku? Apakah ini harta karun raja? Tapi yang ada hanya kuali hitam besar dan tidak ada yang lain. Xiaomei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini memang lokasi harta karun raja. Niwa dari Gojoseon meninggal di sini. Adapun kenapa kamu tidak bisa melihatnya, itu normal. Itu karena ada segel yang sangat kuat di sini. Hanya dengan membukanya kita bisa memasuki harta karun raja yang sebenarnya. Xiaoli berkata perlahan. Tunggu saja, sebentar lagi, segelnya akan muncul dengan sendirinya. Saat itu, aku punya cara untuk membukanya. Setelah dia selesai berbicara, senyuman dingin muncul di mata Xiaoli. Seolah-olah memecahkan segel yang sangat kuat dalam legenda bukanlah tugas yang sulit baginya. Xiaomei dan yang lainnya tidak bertanya lagi. Sebaliknya, mereka dengan patuh menunggu di samping. Namun, dia masih menatap Lin Suan dan yang lainnya dan membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Tunggu saja, saat aku selesai dengan urusanku, inilah saatnya kamu mati. Xiaomei mendengus dalam hatinya. Melihat Xiaoli tidak bergerak lagi, Bing Ling dan yang lainnya menghela nafas lega. Bagaimanapun, yang mulia surga keempat adalah keberadaan yang menakutkan. Jika dia benar-benar ingin bergerak, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Untungnya, dia takut dengan identitas mereka dan tidak berani mengambil tindakan. Baiklah, dia takut dengan identitas kita dan tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini. Tapi semua orang harus tetap berhati-hati. Bing Ling berkata dengan suara rendah. Mereka berlima berkumpul dan menemukan ruang kosong untuk mendarat. Mereka menunggu dengan sabar. Saat malam tiba, suhu turun. Untungnya, semua orang cukup kuat untuk menahan hawa dingin dengan energi spiritual mereka. Di tengah malam, bola cahaya membubung ke langit seperti bulan yang cerah. Ketika mencapai puncak langit, cahaya yang dipancarkannya menutupi kuali hitam besar. Sesaat kemudian, ukiran binatang aneh di kuali mulai memancarkan cahaya redup. Pada akhirnya, mereka seolah-olah menjadi hidup. Mereka berenang mengelilingi kuali seolah-olah mereka akan melompat keluar kapan saja. Serangkaian suara pelan terdengar dari kuali hitam. Setelah itu, seluruh kuali dipenuhi dengan tanda misterius, mengeluarkan cahaya aneh. Saat berikutnya, aura misterius menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut. Mereka berdiri satu demi satu dan melihat ke depan. Lin Suan dan empat lainnya juga membuka mata mereka. Tatapan mereka berkedip saat mereka melihat ke depan. Harta karun raja, inilah aura seorang raja. Suara bingling bergetar saat merasakan aura ini. Rasasti berkedip-kedip di kuali hitam besar di depannya. Cahaya terjalin di udara, mendistorsi ruang di sekitarnya. Kemudian, tanda misterius muncul di sekitar kuali hitam, menyegelnya seperti segel. Kekuatan yang terpancar dari segel itu sangat mengerikan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada yang dialami oleh seorang kultifator alam mulia tingkat keempat. Serangan biasa darinya sudah cukup untuk memusnahkan semua orang yang hadir. Sebenarnya ada segelnya. Semua orang terkejut. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabuh sebelumnya. Kalau tidak, mereka mungkin akan mengalami bencana. Seperti yang diharapkan dari harta karun raja, bahkan segel yang ditinggalkan pun begitu kuat. Hanya aura ini saja yang tak tertahankan. Bingling berkata dengan suara rendah. Melihat perubahan di kuali hitam, semua seniman bela diri di sekitarnya menyaksikan dalam diam. Tak satu pun dari mereka bertindak gegabuh. Namun, keserakahan manusia tidak terbatas. Di bawah godaan yang begitu besar, meski ada aura menakutkan di depan mereka, masih ada orang yang siap beraksi. Setelah hening beberapa saat, seseorang bergerak. Ini adalah kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang. Meskipun tidak ada yang mulia tingkat ketiga, ada 7 atau 8 yang mulia tingkat kedua. Selusin sisanya semuanya adalah yang mulia tingkat pertama. Ketika sekelompok orang berkumpul, itu sangat menakutkan. Ketika orang-orang ini melihat tidak ada yang bergerak, mereka berinisiatif untuk melangkah maju dan bersiap mencobanya. Lagi pula, jika mereka berhasil, mereka akan menjadi orang pertama yang memasuki harta raja. Manfaat yang mereka peroleh akan sangat besar. Di bawah godaan seperti itu, meski nyawa mereka dalam bahaya, mereka bersedia mengambil risiko. Saat berikutnya, lebih dari 20 seniman bela diri menyerang bersama, menutupi langit dan bumi. Serangan-serangan itu sangat mengerikan. Itu seperti semburan laut roh yang melonjak ke depan. Bang! Suara benturan keras terdengar. Energi yang mengejutkan sangat besar dan kuat, dan segel misterius itu berdesir seperti air mendidih. Namun, kekuatan orang-orang itu segera dipantulkan kembali. Energi yang dipantulkan kembali bahkan lebih mengerikan. Momentumnya sangat mengejutkan, dan langsung membuat 20 yang mulia terbang. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. 20 yang mulia menyerang bersama-sama, tetapi mereka tidak dapat memecahkan Frost Seal sama sekali. Seperti yang diharapkan dari harta karun raja. Itu sungguh kuat, seru yang lin. Di depan, 20 yang mulia jatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah. Mereka semua dalam keadaan menyesal dan tampak ketakutan. Adegan ini menyebabkan para seniman bela diri di sekitarnya kembali terdiam. Kekuatan segel misterius di depan melampaui ekspektasi mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata dengan lantang, semuanya, saya yakin semua orang telah melihat betapa menakutkannya segel ini. Bahkan 20 yang mulia tidak dapat menghancurkannya. Tampaknya pasukan kita tidak dapat menghancurkan pertahanan sama sekali jika kita bertindak sendiri. Daripada itu, kenapa kita tidak bergabung dan menyerang bersama? Hanya dengan begitu kita punya harapan untuk membuka segelnya. Jika tidak, kami hanya bisa berdiri di sini dan menonton. Kami tidak akan mendapatkan apapun. Mendengar ini, semua orang terdiam dan berpikir sendiri. Orang tua berjubah abu-abu itu benar. Jika mereka tidak bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa masuk sama sekali. Segera, kelompok-kelompok kecil mencapai kesepakatan dan bersiap untuk menyerang. Itu karena jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan punya peluang jika kekuatan besar itu menyerang. Kita harus tahu bahwa kelompok mereka hanya terdiri dari 20 hingga 30 orang, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan raksasa seperti kota Blackwater. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memasuki harta karun raja. Segera, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan membentuk kelompok, bersiap untuk menyerang. Langit segera menjadi gelap, dan hari menjadi gelap. Sangat mengejutkan. Ada lebih dari 100 tim, dan totalnya ada 2 hingga 3 ribu orang. Mereka berdiri bersama di langit, dan mereka padat seperti awan gelap. Aura yang mulia bergabung menjadi satu, membentuk gelombang energi yang sangat besar. Aura itu terlalu kuat, bahkan yang mulia tingkat keempat akan kesulitan untuk menolaknya. Haruskah kita menyerang? Yang Lin bertanya. Mereka juga merupakan kelompok kecil. Jika mereka tidak bergabung sekarang, maka sudah terlambat. Segel raja tidak mudah dibuka. Mari kita tunggu sebentar lagi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. 883. Dia diam-diam menerima pesan dari naga merah, memberitahunya untuk tidak bertindak gegabuh. Melihat ekspresi serius Lin Xuan, Bing Ling dan yang lainnya mengangguk. Setelah berinteraksi satu sama lain sepanjang jalan, mereka telah mengenali kekuatan Lin Xuan dan menanggapi kata-katanya dengan serius. Sekarang dia telah mengatakan untuk menunggu dan melihat, dia pasti punya alasannya. Dengan pengingat Lin Xuan, Bing Ling dan yang lainnya tidak bertindak gegabuh. Mereka masih menunggu dan mengawasi dari tempat mereka berada. Saat berikutnya, ribuan orang di langit menyerang pada saat yang bersamaan. Seluruh langit diterangi oleh cahaya yang tak ada habisnya. Serangan ini terlalu mengerikan. Tidak ada yang bisa memblokir serangan ribuan seniman bela diri secara bersamaan. Namun, serangan mengerikan ini membombardir segel di depan mereka dan sekali lagi dipantulkan dengan keras. Selain itu, kekuatan pantulan bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dilihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah, dengan ganas menghantam para penguasa di langit, membuat mereka terbang. Darah berceceran di mana-mana dan mewarnai langit menjadi merah. Yang mulia semuanya dibombardir tanpa kecuali. Melihat pemandangan ini, semua orang gemetar hebat dan menghirup udara dingin. Serangan ini terlalu mengerikan. Ribuan orang tidak dapat memecahkannya. Apakah harta karun raja ini benar-benar tidak bisa dipecahkan? Bing Ling, Yang Lin, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Jika Lin Xuan tidak memperingatkan mereka, mereka akan naik. Jika itu terjadi, mereka akan terluka parah. Memikirkan hal ini, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Orang-orang dari Sekte Pedang Besi dan Klan Huangfu juga terkejut dan mengerutkan kening. Energi yang berkumpul di langit tidak lebih lemah dari mereka. Meski begitu, tidak meledak. Artinya, meskipun mereka naik, mereka tidak akan punya peluang. Di sisi lain, masyarakat kota Blackwater tampak tenang. Xiaoli berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang ke depan dengan senyum menghina. Di depan mereka, kuali hitam besar diserang dan diubah. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kuali hitam dan dengan cepat membentuk sosok manusia. Tak lama kemudian, sosok manusia itu berangsur-angsur menguat dan akhirnya menjadi pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki ciri-ciri halus dan sosok kurus. Dia sedang menatap kehampaan. Melihat sosok pemuda itu tiba-tiba muncul, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan muncul hantu seorang pemuda. Namun di saat berikutnya, mereka menjadi sangat ketakutan karena pemuda tampan itu memancarkan tekanan yang kuat dan menakutkan yang menyelimuti sekeliling. Auranya yang mengesankan jauh melampaui alam agung. Raja, aura raja. Banyak orang gemetar, ingin sujud dalam ibadah. Sedangkan bagi mereka yang kekuatannya lebih lemah, mereka berlutut di tanah, gemetar tanpa henti. Niwa dari Gojoseon. Dia adalah Niwa Gojoseon. Begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Bahkan para ahli dari tiga kekuatan besar pun sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Niwa of Gojoseon sebelumnya, namun mereka telah mendengar banyak sekali legenda tentang Niwa of Gojoseon. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Niwa of Gojoseon sebenarnya adalah seorang remaja. Bingling dan yang lainnya juga terkejut saat mereka menatap kosong ke depan. Lin Xuan mengerutkan kening. Niwa of Gojoseon ini masih terlalu muda. Dia tampak lebih muda darinya. Apa yang Anda tahu? Cara seorang raja menantang surga. Bukan masalah bagi mereka untuk menjaga penampilan. Niwa of Gojoseon jelas menggunakan metode ini. Naga merah mengirimkan suaranya. Jadi begitu, Lin Xuan akhirnya mengerti. Dari sini saja, orang dapat melihat bahwa seorang raja sangatlah luar biasa. Kita harus tahu bahwa para ahli di alam agung biasanya adalah orang-orang tua karena para ahli itu adalah monster tua yang telah hidup hampir seribu tahun. Bagaimana mungkin orang seperti itu masih muda? Namun, meski seorang raja sudah tua, dia masih bisa mempertahankan masa mudanya. Ini tidak sesederhana penampilan. Ini berarti vitalitas seorang raja telah sepenuhnya melampaui yang mulia dan mencapai ketinggian baru. Di depan, sosok pemuda itu memandang berkeliling ke arah kerumunan lalu menghela nafas. Melihat ulah pemuda itu, semua orang kembali terkejut. Hantu pemuda itu tidak berbeda dengan orang sungguhan. Apa yang terjadi? Apakah Niwa of Gojoseon telah dibangkitkan? Banyak orang ketakutan dan bersiap melarikan diri. Ini hanyalah secuil jejak jiwa Niwa of Gojoseon. Dia belum benar-benar dibangkitkan. Naga merah mengirimkan suaranya. Secercah jejak jiwa, seru Lin Xuan, seperti yang diharapkan dari seorang raja. Bahkan secercah jejak jiwa pun begitu kuat. Lalu, seberapa kuatkah seorang raja yang sebenarnya? Semua orang di bawah alam raja adalah semut. Ini tidak salah sama sekali. Naga merah berkata, Nak, kamu akan mengetahuinya ketika kamu mencapai alam raja. Raja alam, Lin Xuan mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar. Dia harus mencapai alam raja. Di depan, Niwa of Gojoseon melihat sekeliling dan menghela nafas. Perubahan kehidupan yang tak ada habisnya muncul di matanya. Kamu Niwa dari Gojoseon. Tiba-tiba, Xiaoli berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh dan berseru kaget. Apa yang coba dilakukan Xiaoli? Semua orang bingung. Bahkan jika dia adalah yang mulia tingkat keempat, dan bahkan jika pihak lain memiliki jejak jiwa, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Melangkah keluar saat ini sama saja dengan mendekati kematian. Benar saja, Niwa of Gojoseon berbalik dan menatap Xiaoli. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu terlalu lemah. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi tidak ada Raja Rilem, bahkan tidak ada setengah raja. Apakah saya harus memberikan harta saya kepada Anda semut? Suara ini dipenuhi dengan ratapan yang tak ada habisnya. Semua orang di bawah kerajaan raja adalah seekor semut. Bahkan jika ada yang mulia dan jenius tingkat keempat di sini, mereka semua adalah semut di mata seorang kultifator Raja Rilem. Kamu sangat berani untuk berani berbicara denganku. Namun, seorang kultifator Raja Rilem tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya adalah hukumanmu. Niwa of Gojoseon mengangkat jarinya sedikit, dan seberkas cahaya keluar. Ruang itu hancur, dan langsung tiba di depan Xiaoli. Murid Xiaoli menyusut, dan ekspresinya berubah drastis. Kecepatannya terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia melihatnya, serangan telah tiba di depannya. Sinar cahayanya hanya setebal sumpit, tapi kekuatan yang dikandungnya terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak pada levelnya. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah, ingin mengambil sesuatu. Ledakan. Saat sinar cahaya hendak menembusnya, token diok seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di cincin penyimpanannya dan diblokir di depannya. Ledakan. 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 Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan gelombang kejut yang mengerikan menyelimuti seluruh area. Orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan. Banyak dari mereka bahkan muntah darah dan terlempar. Mereka tidak bisa menahan gelombang kejut sama sekali. Bahkan gelombang kejutnya tidak dapat menahannya. Lin Suan dan yang lainnya juga mundur. Mereka merasa seperti perahu kecil di tengah amukan laut yang bisa terbalik kapan saja. Armor teratai merah. Lin Suan berteriak, dan lapisan baju besi merah cerah dengan cepat menutupi tubuhnya, membentuk pertahanan yang kokoh. Bing Ling dan yang lainnya juga menggunakan segala macam cara untuk menyelamatkan nyawa mereka. Antara langit dan bumi, angin menderu-deru, dan kilat menyambar. Seluruh dunia sepertinya telah sampai di ujung dunia. Setelah sekian lama, gelombang kejut yang mengerikan itu berangsur-angsur menghilang, dan langit serta bumi kembali normal. Mereka yang berhasil melarikan diri kembali mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. 884 Apa? Dia memblokirnya. Mata semua orang hampir lepas dari rongganya saat melihat pemandangan di kejauhan. Lin Suan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Ekspresi mereka serius karena melihat Xiaoli masih berdiri di dekat kuali hitam. Dia belum mati. Ini terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa itu adalah serangan dari seorang raja. Bagaimana rilem terhormat level 4 bisa memblokirnya? Tidak, Xiaoli tidak memblokirnya. Mata Lin Suan berkedip saat dia menatap token Giyok di depan Xiaoli. Token itu memancarkan aura yang menakutkan. Ya Tuhan, apa itu? Semua orang juga memperhatikan pemandangan ini dan berseru. Xiaoli punya token yang bisa memblokir serangan raja. Harta apa itu? Semua orang merasa iri dan kaget di saat yang bersamaan. Pihak lain sebenarnya bisa melakukan hal seperti itu. Tampaknya kota air hitam sudah siap. Raja apa? Itu hanya jejak jiwa yang akan menghilang. Suara menghina terdengar di kehampaan. Semua orang terkejut dan pikiran mereka menjadi kosong. Siapa ini? Beraninya dia mengucapkan kata-kata sebesar itu. Namun, pada saat berikutnya, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Ini karena token Giyok yang melayang di udara tiba-tiba memancarkan aura kuat yang menyebar ke segala arah. Auranya terlalu kuat, dengan rasa penindasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Niwa of Gojoseon. Aura Raja, inilah aura seorang raja. Bagaimana ini mungkin? Semua orang kaget dan tubuh mereka gemetar. Bingling dan yang lainnya juga tampak serius dan terus mundur. Lin Suan mengerutkan kening dan menatap tanda wanita cantik itu. Token Giyok memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari token itu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan sikap bijak. Namun, matanya sedikit suram. Dia memiliki aura tertinggi dan martabat seseorang yang telah lama menduduki posisi tinggi. Aura ini terlalu menakutkan. Seolah-olah seratus ribu gunung iblis menekan kehampaan, menyebabkan semua orang tidak dapat bernapas. Seorang raja, itu adalah raja. Banyak orang yang ketakutan dan berseru di dalam hati mereka. Itu terlalu mengejutkan, terlalu mengejutkan. Mereka tidak menyangka dua raja akan muncul dalam waktu sesingkat itu. Seorang raja. Lin Suan juga berseru saat pupil matanya mengerut. Dia tidak menyangka kota Blackwater ada hubungannya dengan raja. Namun, bagaimana mungkin? Lin Suan bukan satu-satunya yang terkejut. Orang-orang dari Sekte Pedang Besi dan keluarga Huang Fu sama terkejutnya. Bahkan ada sedikit rasa takut di wajah mereka. Meskipun kota Blackwater sangat kuat, kota itu hanya terbatas pada daerah aliran Sungai Blackwater. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan seluruh alam darah. Namun, jika memang ada raja di balik Sungai Air Hitam, maka situasinya akan berbeda. Dengan status seperti itu, bagaimana mereka bisa rela tinggal di das Air Hitam? Monster tua sudah risekte Pedang Besi dan ahli parubaya dari keluarga Huang Fu terkejut sekaligus bingung. Awalnya, ketiganya berimbang, tapi sekarang, sepertinya tidak demikian sama sekali. Lawan mereka, Blackwater City, sepertinya memiliki identitas dan rahasia yang tak terkatakan. Itu bukan raja, itu hanya tiruan. Pada saat ini, Naga Ilahi Merah Tua mengirimkan suaranya. Kloning Raja Lin Suan mengerutkan kening, dan keterkejutan di matanya menjadi lebih kuat. Bahkan klon pun bisa menciptakan aura yang begitu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari pakar top benua ini. Kloning Raja Pada saat ini, Niwa of Gojoseon juga berbicara dengan lembut, dan ada tekanan yang besar dalam suaranya. Menarik Kupikir hartaku tidak akan menarik perhatian seorang raja. Aku hanya tidak tahu apakah klonmu bisa membuka segelku. Jika itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, klonku mungkin tidak bisa memecahkannya. Tapi sekarang, berapa banyak kekuatan yang tersisa dari segelmu? Klon Raja Misterius itu bertanya dengan dingin. Waktu tidak ada ampunnya, orang mati tidak perlu tetap tinggal di dunia ini. Percakapan keduanya menimbulkan keributan besar. Banyak orang yang terkejut. Klon seorang raja, ini hanya tiruan. Tapi tiruan siapa ini? Meski penonton kaget, mereka juga sangat penasaran. Hanya ada beberapa raja di benua Tianwu, dan mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Klon raja di depan mereka pasti salah satunya. Untuk sesaat, segala macam tebakan menyebar ke seluruh kerumunan. Pada saat ini, avatar raja di depannya tiba-tiba bergerak. Aura menakutkan melonjak dari tubuhnya, dan ki spiritual di sekitarnya dengan cepat berkumpul seperti gelombang, membentuk segel ungu kuno yang meledak ke bawah. Segel ungu itu seperti gunung besar, dan ada tulisan yang dalam di atasnya. Itu dipenuhi dengan aura misterius. Sinar cahaya ungu menjuntai seperti sinar keberuntungan, dan setiap sinar dapat menghancurkan kehampaan. Ledakan. Segera setelah segel ungu mengembun, ia menekan Niwa of Gojoseon. Hah! Niwa of Gojoseon mendengus dingin, mengambil pil, dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Mengaum. Pada saat berikutnya, suara mengerikan terdengar, mengguncang sembilan langit dan menyebabkan seniman bela diri di sekitarnya gemetar. Dalam kehampaan, bayangan hitam besar muncul. Itu tidak bisa dihindari, dan itu sangat menakutkan. Itu adalah binatang iblis dengan kepala harimau dan tubuh gajah. Tubuhnya ditutupi duri keras beracun, dan ada sepasang sayap biru besar di punggungnya. Itu tampak sangat ganas. Aura iblis yang menakutkan memenuhi dunia. Kiongki. Itu Kiongki. Seseorang berseru, dan matanya dipenuhi ketakutan. Binatang iblis legendaris ini benar-benar muncul. Mendengar suara ini, banyak orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan linglung. Pil pertempuran. Anda benar-benar punya sarana seperti itu. Di sisi berlawanan, klon penguasa misterius itu berkata dengan dingin. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh jiwamu yang hancur. Pada saat berikutnya, klon raja misterius itu mendengus dan melambaikan tangannya, menurunkan segel umu itu. Mengaum. Di bawah, Kiongki meraung, mengepakkan sayapnya, dan menerkam ke depan. Ledakan. Ada getaran yang mengejutkan, dan seluruh ruangan berguncang. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya mengisi kekosongan seolah-olah akan terbelah kapan saja. Ini adalah seorang raja, dan serangan biasa sangat menakutkan. Lin Xuan mendongak, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan ini terlalu kuat, dan bisa menghancurkan suatu area hanya dengan mengangkat tangannya. Inilah kekuatan yang dia dambakan. Oh tidak, Kiongki sedang ditekan, dan segelnya meredup, seru bingling. Lin Xuan melihat lebih dekat, dan memang, segel umu terus turun, secara bertahap menekan Kiongki. Huh, waktu tidak ada ampunnya. Raja eliksir itu hanyalah tanda jiwa, dan tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan. Naga merah menghela nafas. Mendengar ini, Lin Xuan terdiam. Dia tahu bahwa segelnya akan segera dibuka. Sepertinya segelnya akan segera dibuka. Ayo bersiap untuk masuk kapan saja, kata Lin Xuan dengan suara yang dalam. Mendengar ini, bingling dan yang lainnya kaget sekaligus bersemangat. Siapa yang tidak bersemangat untuk memasuki harta karun raja yang legendaris? Tidak hanya mereka, semua seniman bela diri di sekitar juga bersemangat, dan mereka semua melihat ke depan dengan mata berapi-api. Si Aoli melihat pemandangan ini dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, besiaplah untuk memasuki harta karun raja. 885 Aura mengerikan di depan mereka sangat luas dan kuat, membentuk pemandangan kehancuran. Orang-orang di sekitarnya bergerak cepat, bersiap memasuki harta karun raja. Deru angin antara langit dan bumi menjadi lebih lembut, dan aura mengerikan itu perlahan memudar. Suara pecahan kaca terdengar. Semua orang tahu bahwa itu adalah suara segel yang dibuka. Banyak orang yang mengeluarkan air liur, tampak bersemangat. Mereka tahu bahwa segel di sekitar harta karun raja akhirnya telah dibuka. Xiaoli tertawa sinis, tubuhnya bersinar, dan dia memimpin penduduk kota naga hitam ke langit seperti banjir. Melihat orang-orang kota air hitam memimpin, monster tua sudari sekte pedang besi dan pria parubaya dari keluarga Huangfu juga meraung dan memimpin tim mereka sendiri untuk menyerang ke depan. Orang-orang di sekitarnya juga dengan cepat naik ke langit seperti belalang, terbang ke depan dalam kelompok yang padat. Ayo pergi juga, Bingling berkata dengan suara rendah, terlihat sangat serius. Akhirnya, Lin Suan dan empat lainnya berkumpul. Seperti pedang tajam, mereka dengan cepat melewati kehampaan. Segera, mereka memasuki tempat segel itu di segel. Aura kehancuran dan perubahan melanda, menyebabkan hati seseorang bergetar. Tim yang tak terhitung jumlahnya maju menuju kuali hitam besar di depan mereka. Seolah merasakan gangguan dari para penyusup ini, kuali hitam besar itu bergetar dengan cepat, memancarkan cahaya hitam. Binatang aneh yang diukir di kuali menjadi hidup pada saat ini. Mereka terus bergerak, mengaum dengan ganas. Kemudian, di bawah sorotan mata penonton, mereka dengan cepat bergegas keluar dari kuali hitam dan menerkam kerumunan. Ketika orang banyak melihat ini, kulit kepala mereka mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pemandangan ini terlalu mengerikan dan aneh. Ukiran di kuali menjadi hidup dan menjadi binatang iblis yang nyata. Sulit dipercaya. Banyak orang mengira ini adalah ilusi yang digunakan untuk membingungkan orang. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan ide ini karena ada banyak teriakan di depan mereka. Jelas sekali bahwa para seniman bela diri itu telah diserang. Bau darah yang menyengat dengan cepat menyebar, dan seluruh langit dipenuhi kepanikan. Raungan yang dalam terdengar dengan niat membunuh yang mengerikan. Semakin banyak binatang iblis terbang keluar dari kuali hitam besar dan bergegas menuju kerumunan. Lari cepat! Ketika beberapa seniman bela diri yang pemalu melihat pemandangan ini, mereka tidak berani tinggal dan segera melarikan diri kekejauhan. Namun, ada lebih banyak lagi seniman bela diri yang matanya merah. Suara mereka dipenuhi amarah. Bunuh mereka semua, masuk ke kuali hitam besar, dan rebut harta raja. Untuk sesaat, langit berada dalam kekacauan. Segala macam jeritan dan suara pertempuran naik dan turun. Seluruh langit dipenuhi dengan pertempuran. Namun, mereka masih meremehkan binatang iblis itu. Binatang iblis itu tidak nyata. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan misterius kuali hitam. Mereka seolah tak ada habisnya dan tak kenal lelah. Mereka memang kuat saat bekerja sama, tapi melawan monster yang tidak mengenal rasa takut dan kesakitan ini, mereka harus membayar harga yang mahal untuk bisa maju. Namun, dalam kekacauan ini, ada kelompok yang melaju paling cepat, dan itu adalah kota Blackwater. Di bawah kepemimpinan penguasa kota Blackwater, Siaoli, seluruh kota Blackwater seperti pedang hitam yang tajam, dengan cepat terbang melintasi langit. Selain tuan kota Siaoli, yang merupakan yang mulia lapisan keempat, ada juga lusinan yang mulia lapisan ketiga. Ketika kekuatan-kekuatan ini berkumpul, mereka membentuk kekuatan mengerikan yang dengan cepat menghancurkan binatang iblis hitam itu. Melihat kecepatan kota Blackwater, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Kecepatan itu terlalu cepat, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Di belakang kota Blackwater terdapat sekte pedang besi dan keluarga Huangfu. Saat ini, mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Ayo kita percepat juga, Bingling berkata dengan suara yang dalam. Tangan rampingnya menyapu cincin penyimpanannya, dan tongkat es biru muncul di tangannya. Segera, itu memancarkan aura dingin yang mengerikan. Dia mengayunkan tongkat esnya dan dengan mudah membekukan binatang iblis di sekitarnya menjadi patung es. Staff es ini menakutkan. Lin Suan terkejut. Kekuatannya agak terlalu besar. He he. Nak, jangan kaget. Dibutuhkan banyak poin nilai spiritual untuk menukarnya dari True Spirit Hall. Staff E. Chesspring ini sangat terkenal di antara harta karun spiritual tertinggi. Yang Lin berkata dengan suara menggelegar. Baiklah, ayo berangkat. Dengan Staff E. Chesspring, kita seharusnya bisa meningkatkan kecepatan kita sebanyak mungkin. Bingling berkata dengan suara yang dalam. Karena itu masalahnya, aku akan membantu semuanya lagi. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan jari-jarinya menari. Kemudian, terata es biru muncul di bawah kaki semua orang. Ini. Melihat terata es biru di bawah kaki mereka dan merasakan aura menakutkan yang dipancarkannya, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki harta atribut es. Terutama Bingling, wajah cantiknya dipenuhi keterkejutan. Menurut apa yang dia tahu, Lin Suan bukanlah seniman bela diri atribut es. Sekarang dia bisa menggunakan gerakan atribut es yang begitu kuat, sepertinya dia secara kebetulan bertemu dengan harta karun raja. Pertemuan yang tidak disengaja, ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa iri. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa barang bagus di harta karun raja. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Bingling menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam, itu bagus. Dengan kita berdua bekerja sama, kita seharusnya bisa mencapai batas kecepatan kita. Oke, Lin Suan mengangguk. Kemudian, keduanya menggunakan teknik mereka dan bergerak maju dengan cepat. Terate es besar berputar seperti aliran cahaya biru, membawa semua orang maju. Kemanapun ia melewatinya, udara dingin akan menyebar, membentuk zona beku. Bingling melambaikan tongkat esnya dan membentuk gunung es, menghalangi semua binatang iblis yang menerkamnya. Memang benar, dengan keduanya bekerja sama, kecepatan mereka meningkat pesat. Meskipun mereka hanya berlima, kecepatan mereka tidak lebih lambat dari orang-orang dari sekte pedang besi. Di langit, semua orang terbang menuju kuali hitam dengan sekuat tenaga. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin banyak binatang iblis yang ada. Mereka sepertinya sudah gila dan menghalangi jalan semua orang. Pada titik ini, kecepatan semua orang melambat. Bahkan kota Blackwater, yang tercepat, tidak punya pilihan selain melambat. Terlebih lagi, korban jiwa akibat serangan ini sangat mengerikan. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Darah telah berkumpul di sungai, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Banyak orang dari masing-masing pasukan tewas dalam serangan itu. Bahkan yang terhormat tingkat ketiga dari kota air hitam pun meninggal. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Lin Suan dan yang lainnya kuat. Dengan perlindungan staf mata air es dan jiwa bela diri terata es, mereka tidak mengalami korban jiwa. Namun, mereka berlima tampak serius dan bergerak maju dengan hati-hati. Itu terlalu menakutkan. Apa sebenarnya kuali hitam itu? Bagaimana bisa ia menciptakan begitu banyak binatang iblis? Yang Lin memiliki ketakutan yang masih ada. Semuanya, hati-hati. Jangan sampai terluka. Bing Ling mengingatkan. Eh, lihat. Orang-orang dari kota air hitam bergerak lagi. Mata Ye Yan berbinar saat dia berseru. Lin Suan dan yang lainnya menoleh dan melihat seniman bela diri dari kota air hitam mulai bubar. Mereka membentuk tim kecil dan bergegas maju dari berbagai arah. Ini karena mereka menyadari bahwa semakin banyak seniman bela diri, semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh binatang iblis tersebut. Jika jumlah orangnya lebih sedikit, itu mungkin bagus. Ini juga salah satu alasan mengapa Lin Suan dan yang lainnya tidak terluka. Saat ini, kota air hitam telah membagi pasukannya menjadi tiga tim. Tim Xiaomei memiliki tiga orang suci bela diri tahap ketiga. 886 Saat berikutnya, tim berpencar dan bergegas maju. Kecepatan mereka memang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat ini, semua orang kaget. Monster tua sudari sekte pedang besi dan keluarga Huang Fu tampak pucat. Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk menggunakan metode yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Yang Lin bertanya. Bingling dan yang lainnya sedang berpikir keras, tapi Lin Suan perlahan berkata, Bagaimana kalau ini? Aku akan pergi dan menghentikan Xiaomei dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka memiliki pil naga air. Mereka mungkin bisa melakukan sesuatu yang tidak terduga. Jika tidak ada yang menghentikan mereka, harta karun itu mungkin sudah diambil bahkan sebelum kita mencapainya. Tapi itu terlalu berbahaya. Tidak baik bagimu keluar sendirian. Bingling menggelengkan kepalanya. Kamu masih tidak percaya padaku. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang akan membunuhku. Lin Suan tersenyum. Baiklah kalau begitu. Kamu harus berhati-hati. Jangan memaksakan diri. Melihat Lin Suan bersikeras, Bingling hanya bisa setuju. Lalu, tubuh Lin Suan melintas. Seperti pedang tajam, dia terbang ke depan dengan cepat, menembus semua binatang yang dilewatinya. Meskipun ada lebih banyak binatang di sini, kecepatan Lin Suan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Saat ini, dia tidak punya keraguan. Dia berusaha sekuat tenaga dan sangat cepat. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang sedingin es. Tidak hanya tajam, kekuatan es juga bisa mengurangi kecepatan binatang di sekitarnya. Berlari sepanjang jalan, dia akhirnya sampai di dekat kuali hitam. Dengan cepat, Lin Suan bergegas dan terjun ke kuali hitam. Dia sangat berhati-hati karena kedua dopelganger tingkat raja masih bertarung di ruang hampa di atas kuali hitam. Kedua dopelganger tingkat raja berada di jalan buntu dan tidak memiliki energi untuk peduli dengan apa yang terjadi di bawah. Oleh karena itu, Lin Suan masuk tanpa bahaya apapun. Kuali hitamnya sangat besar, jadi ruang di dalamnya juga sangat luas. Itu seperti sebuah kota. Di dalamnya remang-remang, dan gumpalan kabut menghalangi pandangannya. Bahkan dengan indera jiwa Lin Suan yang kuat, dia hanya bisa merasakan sesuatu dalam radius 100 meter. Untungnya, dia sangat cepat. Tidak sulit untuk mencari di seluruh kuali hitam. Segera, dia menemukan sebuah kepala. Kepalanya berkilau dan tembus cahaya seperti kristal. Dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan memancarkan aura misterius. Lin Suan tidak tahu untuk apa tengkorak itu, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah harta karun yang langka. Sosoknya bersinar, dan dia hendak turun untuk mencari harta karun itu dan mengambil kepala kristal itu. Namun, pada saat ini, suara kuat dari sesuatu yang menerobos udara datang dari belakang, dan energi spiritual yang menakutkan mengalir ke arahnya. Hah! Lin Suan mendengus dan melepaskan aura pedang dengan punggung tangannya. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan mengerikan terjadi, dan gelombang energi yang dahsyat mendatangkan malapetaka seperti gelombang pasang yang mengamuk. Lin Suan mundur selangkah, dan orang di belakangnya juga mengerang terdam. Memanfaatkan celah ini, Lin Suan menggunakan tangan penangkap naga dan menangkap kerangka kristal di tangannya. Pencuri, cepat serahkan harta karun itu, atau hari ini akan menjadi hari kematianmu. Raungan marah terdengar, suara itu dipenuhi amarah. Segera setelah itu, suara cepat dari sesuatu yang menembus udara datang dari belakang, dan Xiao Mei terbang dengan wajah marah. Di tangannya ada pil biru yang memancarkan cahaya. Itu adalah pil spiritual air. Di belakang Xiao Mei ada nenek perak dan dua seniman bela diri lainnya. Kedua seniman bela diri itu memiliki aura yang kuat, dan ekspresi mereka dingin. Jelas sekali bahwa budidaya mereka telah mencapai surga ketiga dari alam terhormat. Pencuri sialan, aku pasti akan membunuhmu. Wajah Xiao Mei garang, dan tubuhnya gemetar. Dengan bimbingan pil naga air dan pengawalan tiga yang terhormat surga ketiga, kecepatannya sangat cepat. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi orang pertama yang mencapai kuali hitam dan mendapatkan harta karun langka. Namun, hal-hal di luar dugaannya, Lin Suan telah masuk lebih awal darinya, dan dia bahkan telah mendapatkan harta langka. Serahkan harta langka itu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Aku bahkan bisa membiarkanmu pergi dengan selamat, kata Xiao Mei dengan suara yang dalam. Pergi dengan selamat, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Lin Suan mencibir, memegang kerangka kristal dengan jijik. Berengsek, Nenek Perak, kalian bertiga serang bersama dan bunuh dia untukku. Suara Xiao Mei dingin. Kemudian, Nenek Perak dan dua yang terhormat surga ketiga lainnya keluar. Ketiganya membentuk segitiga dan mengelilingi Lin Suan. Tanpa membuang waktu, Nenek Perak segera menggunakan bendera naga banjir hitam. Ia berkibar keras, dan aura hitam turun seperti naga banjir, melindungi tubuhnya. Trauma dipenjara oleh Lin Suan masih ada, jadi ketika dia melihat Lin Suan, reaksi pertamanya adalah membela diri. Dua lainnya juga melepaskan cahaya dari tubuh mereka, membentuk pertahanan yang kokoh. Lalu, mereka bertiga menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang dingin. Nak, kamu sangat kuat dan beruntung bisa mendapatkan harta langka itu. Namun, jika kamu bertemu kami, kamu tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Suara Nenek Silver terdengar garang. Dia benar-benar ingin membunuh Lin Suan. Apalagi dia yakin mereka akan berhasil kali ini, karena jika mereka bertiga bekerja sama, mereka pasti bisa membunuhnya. Kekuatan gabungan dari tiga yang terhormat surga ketiga sangat menakutkan. Tidak peduli apakah pihak lain itu jenius atau tidak, tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan gabungan tiga yang terhormat surga ketiga. Melihat mereka bertiga bekerja bersama, wajah pemimpin itu menjadi gelap, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Memang benar, kekuatan gabungan dari tiga yang terhormat memberinya banyak tekanan. Terlebih lagi, dalam keadaan seperti itu, sapu tangan hitamnya sulit untuk memenjarakan salah satu dari mereka. Namun, meski situasinya sulit, dia tidak takut. Setidaknya, jika dia benar-benar ingin pergi, orang-orang ini pasti tidak akan bisa menghentikannya. Jika kamu menginginkan harta langka itu, tukarkan dengan nyawamu. Lin Suan mencibir. Kamu mendekati kematian. Nenek Silver meraung. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu keras kepala. Saat suaranya turun, Hilman dengan cepat menyerang. Energi yang mengerikan dan besar mengalir menuju Lin Suan dari tiga arah. Nenek Perak mengibarkan bendera hitamnya, dan seekor naga banjir hitam berlari keluar dengan raungan yang ganas. Itu membawa energi aneh dan menakutkan saat menerkam Lin Suan. Dua lainnya juga menyerang dengan cepat. Mereka menembakkan api abu-abu dan cahaya pedang yang menyilaukan. Lin Suan mendengus dingin. Dia menggerakkan kakinya dan dengan cepat melintasi kehampaan seperti hantu, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan langkah iblis ilusi. Bahkan jika lawannya adalah yang terhormat surga ketiga, mereka tidak bisa mengunci dirinya. Oleh karena itu, semua serangan mereka meleset. Namun, di saat berikutnya, ketiganya bekerja sama dan membentuk cermin kuno yang gelap gulita. Itu tergantung di udara dan menembakkan cahaya hitam, menjatuhkan Lin Suan dari kehampaan. Kami tahu Anda sangat cepat. Bagaimana mungkin kita tidak bersiap? Jangan berjuang. Hari ini adalah hari kematianmu. Matilah, bocah. Mereka bertiga berjalan maju selangkah demi selangkah dengan senyuman mengerikan di wajah mereka. Lin Suan diledakkan dari kehampaan oleh kekuatan aneh. Seketika, darah dan kinya bergejolak, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Dia sangat terkejut. Memang, lawan-lawannya punya cara untuk menghadapinya. Huh. Lin Suan mendengus dingin, dan kemarahan muncul di matanya. 887. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan Wind Shadow Sword dan dengan cepat melayang di udara. Aura aneh menyebar ketika energi spiritual di sekitarnya melonjak dan berkumpul menjadi gelombang yang melonjak ke arahnya. Oh tidak, anak ini akan menggunakan beberapa skill pamungkas. Semuanya, hentikan dia. Merasakan aura yang menakutkan, wajah nenek perak menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah. Mereka bertiga mengeluarkan bendera naga mereka dan dengan cepat mengibarkannya ke udara. Awan hitam menutupi kota saat aura menakutkan dan menindas meledak. Itu seperti awan iblis yang akan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan melambaikan pedang panjang di tangannya dan menggambar lintasan aneh di udara. Kekuatan yang menakutkan dan besar menyebar, memenuhi seluruh langit dalam sekejap. Pedang petir gail, tiga pedang menakut-nakuti hantu dan dewa. Ekspresi Lin Suan dingin saat suaranya yang dalam terdengar. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba tertusuk dan aura pedang tajam meledak. Di atas, kekosongan bergetar ketika tiga bayangan pedang besar jatuh, menebas dengan kejam. Dengan satu serangan, udaranya hancur. Seni bela diri tingkat bumi. Merasakan aura yang menakutkan, wajah nenek perak dan dua orang lainnya berubah saat mereka berteriak neri. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka telah menguasai seni bela diri tingkat bumi. Seni bela diri tingkat bumi adalah harta tak tertandingi yang bahkan belum dikuasai oleh penguasa kota mereka. Tapi sekarang, seorang pemuda benar-benar telah melakukan seni bela diri yang begitu menakutkan. Merasakan aura pedang yang menakutkan, kulit kepala ketiganya menjadi mati rasa. Mereka tidak berani gegabuh dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk pertahanan yang kokoh di depan mereka. Gas hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera hitam dan dengan cepat terjalin di depan ketiganya. Tiga naga melonjak dan membentuk diagram naga hitam. Cahaya hitam pekat memancarkan kekuatan yang kuat. Jelas sekali bahwa ini adalah teknik pertahanan yang sangat kuat. Sesaat kemudian, tiga bayangan pedang besar di udara jatuh dan menabrak layar cahaya hitam. Suara rendah dan menakutkan terdengar saat gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Layar cahaya hitam yang dibentuk oleh ketiga naga itu hanya bertahan sesaat sebelum pecah. Kemudian, tiga aura pedang yang kuat menabrak nenek perak dan dua lainnya dan membuat mereka terbang. Bang! Mereka bertiga memuntahkan seteguk darah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuh mereka terbang keluar dan menabrak kuali hitam dengan suara gemuruh. Ketiganya hampir terbelah dua oleh serangan ini. Melihat pemandangan ini, Xiaomei berteriak ngeri dari jauh. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, hingga mampu melukai tiga penguasa tingkat ketiga dengan satu serangan. Ini terlalu mengerikan. Kemungkinan besar, hanya kultifator alam surga keempat yang mampu mencapai hal ini. Dan berapa tingkat budidaya Lin Suan? Dia hanya yang mulia peringkat kedua. Memikirkan hal ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia berbalik dan memutar pinggangnya untuk melarikan diri. Dia benar-benar tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Karena itu, dia harus segera pergi. Mendengar suara Xiaomei melarikan diri, Lin Suan tertawa dingin. Wanita kejam ini telah mencoba mengambil nyawanya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia mudah ditindas? Merentangkan telapak tangannya, Lin Suan menggunakan tangan penangkap naga, membentuk dua naga cahaya. Mereka meraung dengan ganas saat bergegas keluar, mengikat Xiaomei dalam sekejap. Lalu, Lin Suan menggoyangkan lengannya dan menariknya ke sisinya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Xiaomei berteriak ngeri, jika kamu berani menyentuhku, kamu mati. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Melihat pemandangan ini, nenek perak dan kedua kelopak mata lainnya bergerak-gerak. Mereka menahan luka di tubuh mereka dan segera berdiri. Mereka berkata dengan penuh kebencian, pencuri, jika kamu berani menyentuh nona kami, kamu tidak akan bisa hidup di dunia ini. Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Dengan itu, Lin Suan mengencangkan cengkramannya, menyebabkan Xiaomei menjerit kesakitan lagi. Nenek perak meronta, tapi dia tidak pergi. Mereka telah menerima perintah untuk mendapatkan harta karun langka. Pencuri, jika kamu berani menyentuh nona, penguasa kota tidak akan melepaskanmu. Xiaomei berteriak, ayahku akan segera datang. Jika kamu berani menyentuhku, kamu mati. Saya menyarankan anda untuk melepaskan saya dan meninggalkan harta karun langka. Mungkin saya akan mengampuni hidup anda jika suasana hati saya sedang baik. Kamu akan mati, dan kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak akan berani membunuhmu? Lin Suan mendengus dingin sambil mengencangkan cengkramannya dan mematahkan salah satu lengan Xiaomei. Ah! Xiaomei berteriak dengan suara yang menyayat hati. Haha, aku tahu kamu tidak akan berani membunuhku. Saat ayahku datang, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Tidak berani membunuhmu. Kamu terlalu percaya diri. Lin Suan mencibir sambil menghancurkan tubuh Xiaomei. Peng! Dalam sekejap, semua tulang di tubuh Xiaomei hancur, dan laut spiritual didantiannya pun hancur. Ah! Saat ini, Xiaomei akhirnya merasa takut. Tanpa kultifasinya, dia menjadi cacat. Jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin akan mati. Di kejauhan, Nenek Silver dan dua lainnya juga terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan benar-benar membunuhnya. Di langit, gelombang energi dahsyat lainnya datang. Ki spiritual yang tak terbatas menyapu ke segala arah, dan seluruh langit dengan cepat hancur, membentuk lubang hitam besar. Aura raja yang selama ini menekan hati semua orang juga perlahan menghilang. Banyak orang memandang ke langit, wajah mereka penuh keterkejutan. Kedua sosok di langit berangsur-angsur memudar, seolah-olah akan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Tampaknya aura raja telah menghilang. Jika memang begitu, maka mereka semua bisa masuk ke dalam kuali hitam. Wajah Lin Suan berubah. Tampaknya avatar raja dan sisa jiwa niwa of Gojoseon telah binasa bersama. Siaoli dan yang lainnya kemungkinan besar akan segera masuk. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengambil Xiaomei yang sekarat dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Namun, saat dia bergerak, kekosongan itu tiba-tiba terbelah, dan tinju yang menakutkan menghantamnya. Kekuatannya sangat mengejutkan. Itu seperti naga banjir hitam. Itu sangat kuat hingga ekstrim. Tubuh Lin Suan tiba-tiba menegang. Dia merasakan gelombang energi mematikan yang sepertinya ingin mencabik-cabiknya. Pada saat itu, dia dengan cepat menggunakan Red Lotus Battle Armor dan ilusori Demonic Steps untuk mundur. Namun, dia masih terkena pukulannya. Tubuh Lin Suan bergetar, dan dia dengan cepat terbang kembali. Untungnya, Red Lotus Battle Armor sangat kuat dan memblokir sebagian besar kekuatan. Kalau tidak, tubuhnya akan terkoyak. Memuntahkan setegup darah, Lin Suan dengan dingin melihat ke depan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Red Lotus Battle Armor di depan dadanya, seolah-olah akan pecah. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya tinju itu. Hanya ada satu orang yang bisa menempatkan Lin Suan dalam bahaya seperti itu, dan itu adalah penguasa kota-kota Blackwater, Si Oli. Benar saja, kekosongan itu beriak, dan Si Oli dengan cepat terbang. Dia meraih Xiao Mei yang sekarat dan melemparkannya ke nenek Silver dan yang lainnya. Dia kemudian berbalik dan dengan murung menatap Lin Suan. Niat membunuh di tubuhnya melonjak, berubah menjadi bilah tajam yang menembus kehampaan. Nak, kamu adalah orang pertama yang berani memprovokasi kota Blackwaterku. Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Si Oli dengan dingin mendengus dan sekali lagi mengayunkan tinjunya. Energi yang menakutkan memenuhi seluruh ruang dan menekan Lin Suan. 888 Murid Lin Suan mengerut. Dia dengan cepat memanggil jiwa bela diri trate es dan meletakkannya di depannya. Trate biru berputar dan berubah menjadi sembilan pedang es biru yang menebas ke depan. Bang, bang, bang. Tinju itu terlalu menakutkan. Itu secara langsung menghancurkan sembilan pedang es biru. Kemudian, tinju itu mendarat di atas marsial spirit biru dan mengirimkannya terbang. Engah. Lin Suan mengerang dan memuntahkan seteguk darah lagi. Yang terhormat tingkat keempat memang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingannya. Kecuali dia memanggil jiwa pedang naga besarnya dan bertarung mempertaruhkan nyawanya. Nah, serahkan barang itu dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Suara Si Oli terdengar dingin saat dia berjalan mendekat. Mata Lin Suan menjadi gelap. Dia menyimpan jiwa bela diri trate esnya dan bersiap memanggil jiwa pedang naga besarnya. Namun, tak satupun dari mereka menyadari bahwa darah yang menetes dari mulut Lin Suan mendarat di tengkorak kristal di tangannya dan dengan cepat menyatu dengannya. Pada saat itu, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari jauh. Beberapa aura kuat menyerbu. Adik Lin, kami di sini untuk membantumu. Tiba-tiba, kekosongan di belakang mereka terkoyak dengan cepat. Beberapa sosok tiba di sekitarnya dalam sekejap, secepat kilat. Dalam sekejap, Bing Ling dan yang lainnya muncul. Mereka datang ke sisi Lin Suan dan memandang Si Oli dan yang lainnya dengan waspada. Beraninya kamu menyakiti murid Universitas Senmu. Kami akan mengingat ini. Bing Ling berkata dengan dingin. Yang Lin juga berkata dengan dingin. Kota air hitam, kan? Tunggu kemarahan Universitas Senmu. Dongfang Phoenix dan yang lainnya memandang Si Oli dengan marah. Hahaha, hari ini adalah hari kematianmu. Selama kalian semua mati, tidak ada yang akan tahu bahwa aku membunuhmu. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang tua aneh di Universitas Senmu itu, mereka tidak akan bisa menemukanku. Ekspresi Si Oli menjadi ganas. Lusinan Seniman bela diri bergegas keluar dari belakangnya dan membentuk busur besar yang menutup seluruh ruang. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Di hadapan kekuatan absolut, semua orang jenius dan berbakat tidak berguna. Si Oli maju selangkah, dan aura di tubuhnya meledak seperti banjir bandang. Energi spiritual yang mengerikan dan besar menyembur keluar dengan cepat, dengan mudah mengoyak kehampaan. Sebelumnya, aku hanya bermain-main denganmu. Sekarang, aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari yang mulia tingkat keempat. Si Oli melayang di udara dan melihat ke bawah. Ekspresinya menghina dan auranya sangat kejam. Sebelumnya, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, momentumnya sangat menakutkan. Bahkan jika Bingling dan empat lainnya bergabung, mereka tidak akan mampu melawan. Pada saat ini, Nenek Perak juga berkata dengan suara yang dalam, Tuan Kota, budidaya wanita muda itu telah dilumpuhkan oleh bocah itu, dan semua tulang di tubuhnya telah hancur. Jika tidak ada obat spiritual yang menentang surga, aku khawatir tidak ada yang bisa dia lakukan. Mendengar ini, pupil Si Oli tiba-tiba menyusut saat cahaya mengerikan keluar dari matanya. Wajahnya yang awalnya bermartabat kini sangat terdistorsi. Dia menatap Lin Suan dengan dingin. Nak, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkan seni bela dirimu, mematahkan semua tulang di tubuhmu, dan membiarkanmu hidup seperti anjing. Kerusakan yang telah kamu lakukan pada Meyer, aku akan mengembalikannya seratus kali lipat. Huff, apa hebatnya menjadi yang mulia tingkat empat. Tangkap aku dulu. Lin Suan mendengus dingin. Ekspresinya sangat serius, tapi tidak ada rasa hormat dalam suaranya. Jika dia benar-benar terpojok, dia hanya akan memanggil jiwa pedang naga besar terlepas dari konsekuensinya dan bertarung dengan nyawanya. Meskipun lawannya sangat kuat, dia tidak percaya bahwa lawannya dapat menahan serangan jiwa pedang naga besar jika dia tidak peduli dengan nyawanya. Namun, konsumsi seperti itu terlalu besar. Setelah Lin Suan menggunakannya, dia akan menjadi sangat lemah. Jelas, dia tidak bisa menggunakannya dengan santai di tempat yang penuh bahaya. Namun, jika lawannya benar-benar memaksanya terpojok, dia akan menyeret lawannya ke bawah bersamanya meski dia harus mati. Huff, membual tanpa malu-malu, saya akan memberi tahu Anda perbedaan di antara kami. Ekspresi Xiao Li dingin saat dia mengulurkan telapak tangannya. Aura menakutkan memenuhi udara. Tinju itu terlalu menakutkan, dan energi yang dibawanya membuat Lin Suan dan empat lainnya merasa takut. Ayo serang bersama. Bingling berteriak dan melambaikan Stavici Spring di tangannya. Itu membentuk gunung es dan meledak ke atas. Di saat yang sama, Dongfang Fenghuang dan yang lainnya juga menyerang dengan serangan yang kuat. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar. Berbagai sinar cahaya melonjak ke langit seolah seluruh kehampaan akan meledak. Namun, yang mengejutkan mereka berlima adalah bahwa di bawah serangan mengerikan mereka, Tinju itu tidak terhalang sama sekali. Itu meledak ke arah mereka dengan cepat. Mengerikan sekali, murid Bingling dan yang lainnya menyusut saat mereka terus mundur. Apakah ini kekuatan alam terhormat tingkat empat? Itu sungguh kuat. Bahkan jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga, akan sulit bagi mereka untuk melawan. Ledakan. Tinju menakutkan itu mendarat, dan kekuatannya langsung menghancurkan kehampaan. Gelombang kejut energi melanda semua orang, menyebabkan cukup banyak kerusakan. Bingling dan yang lainnya berteriak dan mengeluarkan seteguk darah. Mereka mendongat dengan ngeri. Sekelompok semut yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Inilah perbedaan antara yang terhormat. Siaoli meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi jijik. Ketika alam terhormat meningkat, perbedaan antara setiap level akan menjadi lebih besar. Dengan kata lain, akan lebih sulit untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Kecuali jika seseorang adalah seorang jenius yang sangat mengerikan atau seorang seniman bela diri yang memiliki harta berharga di tangannya, dia akan mampu menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Jika tidak, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menembus belenggu level ini. Nah, serahkan harta karun di tanganmu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Teman-temanmu ini akan menemanimu mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya. Lin Xuan mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan jiwa pedang naga besar. Namun, setelah menggunakan kekuatan ini, dia akan menjadi lemah. Tapi sekarang, dia tidak peduli. Jika dia ingin hidup, dia harus menyingkirkan Xiaoli. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Xuan dengan cepat mengaktifkan mantra panjang umur dan bersiap untuk menggunakan jiwa pedang naga besar. Namun, di saat berikutnya, tengkorak kristal di tangannya diwarnai merah darah dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh ruangan diwarnai merah oleh lapisan cahaya merah. Kemudian, ruangan itu sedikit bergetar. Awalnya sangat lemah, namun lama-kelamaan menjadi lebih kuat. Seolah-olah seseorang sedang mengguncang seluruh kuali hitam. Bahkan kis spiritual di sekitarnya mendidih dengan hebat. Peristiwa tak terduga ini langsung membuat khawatir semua orang. Wajah para seniman bela diri yang baru saja masuk berubah, dan mereka semua melihat sekeliling dengan gugup. Mereka sangat takut disiksa oleh binatang iblis hitam. Mereka takut hal aneh akan terjadi lagi. Dalam kehampaan, Xiaoli tidak bergerak. Sebaliknya, wajahnya muram dan matanya dengan cepat mengamati sekeliling. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bingling dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka segera berkumpul dan bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Lin Suan mengerutkan kening karena dia sudah menyadari kelainan tengkorak kristal di tangannya. Nak, cepat tinggalkan kuali hitam ini. Naga merah dengan cepat mengirimkan pesan, dan ada sedikit kegelisahan dalam suaranya. Mendengar ini, murid Lin Suan menyusut. Cepat katakan itu. Cepat pergi dari sini. Kemudian, tubuhnya berayun dan dia terbang. Bingling dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengikuti di belakang Lin Suan. 889. Banyak hal telah membuktikan bahwa pilihan Lin Suan benar. Kali ini, mereka tidak ragu-ragu dan segera mengikuti di belakang Lin Suan, bersiap untuk pergi. Ingin pergi, tidak begitu mudah. Melihat Lin Suan dan yang lainnya pergi, Siaoli mendengus dan mengulurkan tangannya, ingin meraih mereka. Kekosongan berfluktuasi, dan telapak tangan hitam menutupi langit, meraih Lin Suan dan yang lainnya. Kelima jarinya seperti lima naga, mengaum dengan ganas dengan momentum yang menakutkan. Namun, di saat berikutnya, kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Energi spiritual di sekitarnya dengan cepat memadat, membentuk badai hitam yang menyapu sembilan langit. Momentumnya jauh lebih menakutkan daripada telapak tangan Siaoli. Dalam sekejap, tangan naga hitam yang dibentuk oleh Siaoli hancur oleh badai hitam. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Melihat serangannya hancur, pupil Siaoli menyusut, dan ekspresinya penuh keterkejutan. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Di saat yang sama, dinding kuali hitam memancarkan semburan cahaya, membentuk karakter kuno misterius dengan aura misterius. Karakter kuno yang misterius muncul di dalam kuali hitam, menyelimuti sekeliling dan memancarkan aura misterius. Mungkinkah kuali hitam ini adalah harta karun raja yang unik? Siaoli kaget dan ragu. Dia telah menerima perintah dari atas untuk mendapatkan harta karun unik, harta karun raja. Awalnya, dia mengira itu adalah tengkorak kristal di tangan Lin Suan, tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Aura misterius yang dipancarkan kuali hitam ini terlalu aneh. Kemungkinan besar itu adalah harta karun unik dari harta karun raja. Merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh karakter kuno misterius itu, Siaoli semakin yakin dengan tebakannya. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya menjadi sangat jelek karena aura yang dipancarkan kuali hitam ini terlalu menakutkan. Dia tidak sanggup menanggungnya, apalagi mendapatkannya. Mungkin hanya seorang raja yang bisa melakukannya. Sudut mulut Siaoli bergerak-gerak saat dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat berikutnya, dia juga melambaikan lengan bajunya dan memimpin penduduk kota air hitam ke langit. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin akan hancur menjadi pasta daging oleh kekuatan misterius di dalamnya. Lin Suan dan yang lainnya adalah yang pertama bergerak, jadi mereka memimpin dan terbang menuju pintu keluar. Namun, pada saat berikutnya, kuali hitam besar itu tiba-tiba bergetar dan mengembang dengan cepat. Pintu keluar, yang semula dekat, sekali lagi dibuka. Apa? Setelah melihat adegan ini, wajah kecil Lin Suan juga pingsan, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Situasi ini terlalu aneh, dan dia tidak mampu mengendalikannya. Bocah, cepat lindungi dirimu. Aku khawatir ruang ini akan segera dihancurkan oleh kuali hitam. Kata Naga Merah. Sekarang mereka telah memasuki harta karun raja, itu bukan di dunia nyata, tetapi di ruang independen yang aneh. Tapi sekarang, Naga Merah mengatakan bahwa ruang itu akan hancur. Itu terlalu mengejutkan, tapi dia tidak meragukan kata-kata Naga Merah. Naga Merah adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Saat berikutnya, dia berhenti terbang, dan dengan cepat berkumpul dengan Bing Ling dan yang lainnya. Hati-hati kalian semua, cepat aktifkan pertahanan terkuat kalian. Ruang ini tidak akan bisa bertahan lama. Lin Xuan mengungkapkan berita yang mengejutkan. Mendengar ini, Bing Ling dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Xuan mengetahui berita ini, tetapi melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak bercanda. Ruangnya akan hancur, semua orang tersentak. Jika memang demikian, mereka khawatir akan terkena dampak yang besar. Jangan ragu lagi, cepat gunakan kahlian terkuatmu, kata Lin Xuan cepat. Kemudian, Bing Ling dan yang lainnya menganggup dan menggunakan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka. Lin Xuan juga menggunakan energi spiritualnya, dengan cepat membentuk bayangan besar dari Crimson Lotus Armor, menutupi Bing Ling dan yang lainnya. Di belakang mereka, Xiao Li dan yang lainnya berhenti berlari. Sebaliknya, mereka melepaskan energi spiritual mereka yang kuat, membentuk pertahanan yang kokoh, melindungi penduduk kota Blackwater. Dalam sekejap, di dalam kuali hitam besar, setiap prajurit membentuk pertahanan yang kuat untuk melindungi hidup mereka. Kuali hitam besar itu bergetar semakin hebat, dan terus mengembang, seolah-olah akan menghancurkan langit. Pada saat ini, semua prajurit di ruang harta karun raja mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Melihat pemandangan mengerikan ini, tubuh mereka terus gemetar, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, retakan muncul di langit seperti pecahan kaca. Retakan yang mengerikan menyebar ke segala arah, menimbulkan suara retakan. Bang! Pada akhirnya, langit tidak dapat menahan dampaknya, dan pusaran hitam besar muncul, menelan segalanya. Cekungan Sungai Blackwater Air hitam menderu dan melonjak. Pada saat ini, di atas Sungai Blackwater, kehampaan tiba-tiba pecah, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Kemudian, sebuah kuali besar muncul, seperti gunung iblis hitam. Ia dengan cepat terbang keluar dari lubang hitam dan menghantam tanah. Seperti komet yang menghantam tanah, kuali hitam besar itu mendarat, memicu kekuatan mengerikan yang mengguncang segala arah. Tiba-tiba, sebuah lubang mengerikan muncul di tanah, dan retakan sepanjang hampir 10 ribu kaki menyebar ke segala arah. Tak hanya itu, kekuatan getarnya juga menjalar hingga menyebabkan aliran sungai melonjak hingga membentuk gelombang setinggi hampir seribu meter. Pegunungan di sekitarnya juga hancur oleh kekuatan ini. Adegan ini langsung mengejutkan para pejuang di sekitarnya. Banyak orang yang seperti kelinci ketakutan, melarikan diri kekejauhan. Ketika mereka sampai di tempat yang aman, mereka berhenti dan melihat ke depan dengan ngeri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin terkejut. Pusaran hitam di langit berputar, dan banyak orang yang dimuntahkan seperti tetesan air hujan. Orang-orang inilah yang telah memasuki alam rahasia harta karun raja. Lin Suan dan yang lainnya didorong oleh kekuatan ruang yang kacau. Kekuatan itu menghantam Red Lotus Armor, menimbulkan suara gemuruh. Untungnya, Red Lotus Armor cukup kuat untuk menahannya. Jika tidak, turbulensi ruang angkasa saja akan membunuh mereka. Benar saja, jeritan terdengar dari waktu ke waktu. Mereka adalah para pejuang yang tidak bisa menahan turbulensi ruang angkasa dan dibunuh oleh kekuatan yang kejam dan aneh itu. Bang! Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan pusaran hitam dan muncul di atas sungai Blackwater. Lin Suan mengendalikan Red Lotus Armor dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Di sampingnya, Bing Ling dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Pemandangan tadi terlalu menakutkan. Bahkan sekarang, mereka masih menyimpan ketakutan. Menyingkirkan Red Lotus Armor, Lin Suan dan yang lainnya terbang ke samping. Pada saat ini, banyak orang keluar dari pusaran hitam. Melihat mereka belum mati, mereka semua berseru kegirangan. Namun, saat berikutnya, mereka semua melihat ke kuali hitam besar di depan mereka dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Melihat kuali hitam besar, mata indah Dongfang Phoenix bersinar. Dia berseru dengan suara rendah, benda apa itu? Ia bahkan bisa menghancurkan ruang yang diciptakan oleh seorang raja. Benda ini tidak mungkin menjadi harta karun raja langka, kan? 890. Mendengar ini, Bing Ling dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira tengkora kristal di tangan Lin Suan adalah harta karun langka, tetapi mereka tidak menyangka harta karun sebenarnya adalah kuali hitam raksasa. Alis Lin Suan terjalin erat, dan ekspresinya serius. Dia tidak menyangka harta langka itu adalah kuali hitam raksasa, tapi tengkora kristal di tangannya bukanlah barang biasa. Jika tengkora kristal tidak diaktifkan, kuali hitam raksasa tidak akan berubah seperti ini. Namun, aura kuali hitam raksasa itu terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak bisa mendekatinya, apalagi punya ide tentangnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan tidak berniat mengambilnya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah saat kota Blackwater menyadari apa yang sedang terjadi. Selebihnya, kita harus menunggu sampai situasinya jelas. Bing Ling dan yang lainnya mengangguk setuju. Memang benar, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Terlebih lagi, kuali hitam raksasa itu terlalu aneh. Auranya dipenuhi dengan aura pembunuh, dan itu tidak tampak seperti harta karun biasa. Namun, saat Lin Suan hendak pergi, tengkorak kristal di tangannya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dipengaruhi oleh kuali hitam raksasa. Itu menghasilkan kekuatan misterius. Kekuatan itu dipenuhi dengan aura pembunuh, dan dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya seolah ingin mengambil kendali atas dirinya. Tidak baik. Wajah Lin Suan berubah. Pada saat berikutnya, dia mendorong jiwa pedang naga dengan seluruh kekuatannya, membentuk aura pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di sekujur tubuhnya. Aura pedang tajam meledak dan menghancurkan aura pembunuh itu. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Itu terlalu menakutkan. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga, yang dapat menghancurkan segalanya. Kalau tidak, dia akan menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh. Sial, benda apa ini? Wajah Lin Suan jelek, dan dia memiliki keinginan untuk membuang tengkorak kristal itu. Apa yang salah? Bing Ling melihat perilaku aneh Lin Suan dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Tidak apa-apa, ayo pergi. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Jiwa pedang naga di tubuhnya berputar dengan cepat, membentuk aura pedang yang menutupi tubuhnya. Hal ini dilakukannya untuk mencegah kejadian sebelumnya terulang kembali. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan terbang ke kejauhan. Di seberang sungai air hitam, Xiaoli memimpin orang-orang dari kota air hitam keluar dari pusaran air hitam. Dia melihat ke arah di mana Lin Suan dan yang lainnya menghilang dengan ekspresi suram. Sekarang, dia mengerti bahwa tengkorak kristal di tangan Lin Suan kemungkinan besar berhubungan dengan kuali hitam. Dengan kata lain, itu adalah kunci untuk membuka kuali hitam. Dengan kekuatannya saat ini, menundukan kuali hitam tidak diragukan lagi hanyalah mimpi belaka. Namun, lain halnya dengan tengkorak kristal. Mungkin dengan sedikit riset, dia bisa menemukan solusinya. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya menyala-nyala saat dia menatap Lin Suan sekali lagi. Dia harus mendapatkan kerangka kristal itu. Saat berikutnya, Xiaoli melambaikan lengan bajunya dan melepaskan anggota klannya dari pertahanan. Lalu, dia berubah menjadi naga hitam dan mengejar Lin Suan. Lin Suan dan yang lainnya terbang ke arah berlawanan dari kuali hitam. Namun, tidak lama kemudian, dia sekali lagi merasakan serbuan aura pembunuh. Untungnya, dia telah membela diri terlebih dahulu. Jiwa pedang naga di tubuhnya melonjak dan dengan cepat menghancurkan aura pembunuh. Namun, tengkora kristal di tangannya bersinar lebih terang, terutama di kedua rongga matanya. Dua api berwarna merah darah terbentuk dan menari. Sesaat kemudian, kuali hitam di kejauhan bergetar lagi. Tiba-tiba, seluruh sungai air hitam menjadi tempat kekacauan. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan tanah retak. Retakan ribuan meter muncul, membentuk jurang yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, sungai hitam melonjak dan menderu, menciptakan gelombang besar. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Para penggarap di sekitarnya ketakutan dan melarikan diri. Meskipun mereka telah menduga bahwa kuali hitam itu adalah harta karun Raja Langka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Di udara, Siaoli berhenti mengejar dan menampakkan dirinya. Dia melihat kuali hitam yang bergetar dengan ekspresi muram. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia punya firasat buruk di hatinya. Benar saja, di saat berikutnya, kuali hitam itu bergetar dan bangkit dari tanah. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menghilang. Hanya lubang dalam yang mengerikan dan retakan yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal. Apa? Melihat pemandangan ini, pupil mata Siaoli mengerut, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Wajahnya suram. Dia memperluas kekuatan jiwanya dan dengan cepat merasakannya. Namun, dia telah mencari ribuan mil, dan tidak ada jejak kuali hitam sama sekali. Orang-orang di sekitar juga ketakutan. Mereka menatap kosong pemandangan ini, tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah harta karun raja langka telah diambil oleh seseorang? Wajah Siaoli muram. Jika itu masalahnya, maka orang yang datang sangatlah menakutkan. Dia setidaknya adalah yang mulia surga ketujuh atau bahkan lebih kuat. Dia sama sekali tidak mampu menyinggung ahli seperti itu. Namun, harta karun raja langka telah dipesan oleh istana dewa perang. Dia harus mendapatkannya. Jika dia tidak bisa melakukannya, konsekuensinya akan sangat buruk. Memikirkan hal ini, wajah Siaoli menjadi sangat jelek. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan jika ayahnya adalah seorang tetua di istana dewa perang, dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Apalagi yang lebih tragis lagi adalah dia tidak tahu kemana perginya kuali hitam itu. Apakah ia diambil oleh seseorang, atau ia terbang sendiri? Meski kuali hitamnya telah hilang, tengkorak kristalnya masih ada. Jika dia bisa mendapatkan tengkorak kristal, dia mungkin bisa menemukan kuali hitam. Jika tidak bisa, dia bisa menyerahkannya ke istana dewa perang. Mungkin dia akan dimaafkan. Memikirkan hal ini, Siaoli menghela nafas lega. Sekarang, tampaknya tengkorak kristal adalah satu-satunya harapannya. Lin Suan, kuali hitam. Mata Siaoli dingin saat dia meraung. Tengkorak kristal ada di tangan pihak lain. Selama dia bisa menangkap pihak lain, dia akan bisa mendapatkannya. Saat berikutnya, dia bergerak dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Di depannya, Lin Suan dan empat lainnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat seperti lima aliran cahaya. Tiba-tiba, tubuh Lin Suan bergetar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Energi spiritual di tubuhnya juga dengan cepat berhenti seolah membeku. Lin Suan merasakan tekanan besar menyelimuti tubuhnya, seolah-olah itu akan mencabik-cabiknya. Tubuhnya pun menjadi kaku seolah tidak bisa mengendalikannya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi ngeri muncul di matanya. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan energi spiritualnya yang terakhir untuk segera memanggil elang mistik berbulu emas. Bang! Elang mistik berbulu emas melebarkan sayapnya dan muncul di bawah kakinya. Kemudian, Lin Suan berbaring di belakang elang mistik, terengah-engah tanpa henti. Saat itu, dia merasa seperti akan mati. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di tubuhnya. Jika bukan karena kecepatannya yang cepat, dia pasti sudah terjatuh. Jatuh dari ketinggian bukanlah hal yang main-main. Jika dia jatuh hingga mati, itu akan menjadi lelucon besar. Melihat ini, Bing Ling, Dongfang Phoenix, dan yang lainnya terkejut. Mereka segera mendarat di punggung elang mistik berbulu emas dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat pucat sekali. Apakah kamu terluka tadi? Terima kasih telah menonton!